Kalau saya sih tidak menyenangi menabung uang ya Karena tabungan itu kalah dengan investasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ngopi bareng MKN Salam Atta Berjumpa lagi dalam edisi episode kali ini Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Yang terhormat Bapak Zulkifisi Tompul Selaku Werda ya Jadi beliau sudah pensiun Tetapi baru dalam hitungan beberapa bulan yang lalu Jadi dalam episode ini kita akan Mewancari beliau Dan juga meminta beberapa saran dan pengalaman yang bisa di sharing sama kita Nah dalam rangka COVID-19 ini Kita menjaga jarak Jadi tidak apa-apa Pak Jul bisa dibuka Insya Allah sudah aman jaraknya Sudah cukup Sekali lagi kita sapa Selamat sore Pak Jul Sehat bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah ya Gimana Pak perasaan dan juga kegiatan setelah menjadi Werda Ini bulan berapa? Bulan Mulai Werdanya 10 Juli Ini sekarang sudah September 24 ya Ya Jadi ada Tiga bulan Tiga bulan ya Jadi Werdanya berbarengan dengan lagi masa pandemi ya Jadi banyak istirahat Apa yang berubah nih Pak Jul kira-kira Dari yang jelas sudah tidak ngantor ya Ya Tetap sih ngantor Karena perjalanan waktu 25 tahun itu sudah menjadi kebiasaan ya Kebiasaan betul Jadi kalau tidak ngantor walaupun kita duduk-duduk aja di ngantor Justru jadinya apa bosan ya Yang penting keluar aja seperti ada yang dituju setiap harinya selama 25 tahun kita jadi notaris kan Bangun dengan schedule jadwal yang biasa Iya betul Oke disitu juga kadang-kadang ketemu dengan tamu-tamu yang lama Ya menjalin selatu rahmi ya yang sudah ada selama ini Ini Pak Jul waktu pertama kali pengangkatan jadi notaris di tahun berapa? Tahun 95 95 ya Artinya sudah 25 tahun ya berkarir di notaris Dulu kantor Pak Jul kan sekarang di jalan apa namanya? Radial Radial ya Dulu pertama kali di mana? Kita di berkantor di Kapten Rifai yang sebelah hotel Batika 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 Itu dari tahun? Disitu dari awal apa? Kantor awal kita lebih kurang 2 tahun lah Oh 2 tahun ya Baru kemudian pindah ke kantor yang sekarang Ke sekarang rumah susah Sampai dengan sekarang ya Iya Iya Jadi sekarang Alhamdulillah dilanjutkan sama putrinya Bapak ya Iya Oke Pak Kemudian waktu pada saat dulu berkantor karyawan itu berapa jumlannya? Tahun 95 Terutama kita minimalis Cukup 2 saksi? Cukup Untuk itu aja dulu Iya Iya Tahun 95 Itu artinya sebelum monitor ya Pak ya? Sebelum 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 Krismon ya? Kira-kira Pak bisa dibagi tuh Apa perbedaan yang signifikan dari tahun 95 kalau kita bandingkan dengan sekarang? Kalau saya kira waktu itu mungkin kita notaris di Palembang ini sekitar 20-an ya Oh hanya 20 orang ya? 20 orang Jadi saya kira Saya juga aktif saya Doro Mifasol juga ya 1-2-3 juga Iya Alhamdulillah sekarang dengan begitu banyak notaris di Palembang Iya Ya masih lah Iya Ratingnya lebih baik Lebih baik Lebih baik ya Apa seiring dengan bertambahnya juga jumlah penduduk ya Pak ya? Gitu Kalau dari segi teknologi Dulu masih zaman pakai mesintik atau udah komputer? Ya awalnya sih mesintik Mesintik ya? Tapi karena kita lihat pengerjaannya juga tergantung konsentrasi sehingga banyak catatan-catatan seperti Renvoi jadinya Iya Itu menjadi kendala Jadi kita usahakan juga akhirnya kita masuk ke komputerisasi Komputerisasi ya Dulu zaman itu berarti masih ini ya Pak ya DOS ya? Iya DOS Belum Microsoft, belum yang kayak sekarang kan? Belum Iya Jadi selama apa namanya 2 tahun di daerah Jalan Kapten Arifai Kemudian pindah ke Radial Itu memang karena lebih strategis atau Apa kira-kira? Jadi waktu itu kita di Rifai itu kontrak ya Tapi Alhamdulillah juga akhirnya kita bisa miliki Oh gitu ya Di situ waktu itu tapi belum sampai kita miliki kita pindah ke Radial Ya Pak Jul mungkin selama 25 tahun menjadi notaris dan menjabat sebagai notaris Barangkali pengalaman yang dulu pernah Bapak alami yang berkesan Mungkin saya bantu nih pengalaman di awal-awal dulu deh gimana waktu pertama-tama menjadi notaris Satu tahun pertama mungkin Jadi ada seperti kelompok-kelompok atau perorangan itu yang datang kantor Dia menawarkan bahwasannya saya mau buat akte dengan catatan bahwasannya akte ini biar saya membawa Oh gitu ya Karena mereka ini kan adalah orang-orang yang melihat makanya untuk terutama notaris-notaris baru Itu biasanya kan dia mengharapkan untuk akte dengan pengalaman ya Akhirnya waktu itu saya tolak Saya nggak bisa suruh aja orang mereka kemari Saya bilang atau kita ke sana kan gitu kan Akhirnya beberapa hari kemudian saya lihat masuk berita Masalah masalah hukum yang disitu Oh begitu Luar biasa ya Wah syukur Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya Selamatkan ya Jadi apa namanya Memang bukan modus baru begitu Pak ya Artinya Memang sudah ada disini seperti sindikasi Bahkan saya pernah ketemu akte-akte notaris yang sudah werda juga Atau pindah ke Jakarta Itu keluar lagi Keluar lagi ya Jadi kita ini harus ada check and recheck dengan teman-teman itu Betul 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 Jadi kalau tanda tangannya itu banyak oleh Hati-hati juga kita dengan pegawai-pegawai kita sendiri Pegawai kita sendiri ya betul Pak ya Jadi sedemikian rupa kita tetap menegakkan protokol jabatan notaris Pak ya Ya itu harus utama Harus utama ya Jangan tergiur dengan Waktu itu kalau boleh tahu Pak Siap bayar mahal atau gimana Jelas ya kita tidak sampai bicara masalah Oh belum sampai ke sana Tapi dia sudah Oh ini gampang gak ada masalah ini Karena dianggapnya baru tadi ya Iya dianggapnya baru kita butuh Buang dan lain sebagainya Betul 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 Jadi alhamdulillah setelah beberapa hari ternyata malah jadi masalah ya Kasus saya lihat di koran Nah ini Bapak ini yang bermasalah Kemarin datang ke kantor gitu ya Iya jadi ini tips juga kita artinya Jangan mengedepankan masalah itu Pak ya Tapi lebih ke protokol yang memang harus kita terapkan dan kita jalankan sebagai notaris Lalu kalau masalah yang menurut Pak Zul dalam selama 25 tahun yang paling berkesan atau mungkin paling berat dihadapi apa Pak? Ada ya? Saya kira saya semua senang tantangan sih kalau saya Bahkan saya ada dapat dikasih sama teman itu Buat aktif PT Mau ubah dan sampai dia gak mau pusing aja Jadi kasih ke saya Udah abang aja lah yang ngerjain Kenapa gitu? Aku gak mau pusing gitu Jadi aku pusing Kerjain gitu kan begitu Ya kita harus banyak belajar lah Dengan masalah-masalah itu kan kita jadi pintar Pintar ya Artinya penting juga kita untuk terus mengupgrade pengetahuan ya Pak ya Mengupgrade ilmu ya Jadi bukan hanya duduk jadi notaris Kemudian buka praktek gitu ya Tapi tetap harus menggali atau mengasah ilmu kita ya Nah ini Pak Zul Yang saya dengar ini Karena kan waktu Pak Zul Werda 20 tahun itu saya baru 3 tahun menjadi notaris Jadi belum terlalu lama kita menjadi istilahnya apa Pak? Sejawat ya Kalau sesama notarisnya Sejawat Yang saya dengar Pak Zul ini orang yang humble dan banyak relasi Itu menurut Pak Zul gimana? Bener atau gak nih statement itu? Saya mendengar dari tamu-tamu rekan-rekan yang bilang itu Ya gitu lah Gitu ya Saya gak mau memuji diri sendiri Nah itu maaf Pak Kira-kira tipsnya gimana? Boleh di sharing disini Kalau saya ini ya tampil apa adanya ya Ya Bahkan kita kadang-kadang dulu di kantor masih notaris masih rajin pakai dasi Ya 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 Jadi seperti itulah ya Tapi kita tidak menghambat Jadi kita buat familiar Dalam arti kata tamu-tamu itu ya banyak guyon Ya ya Bicara-bicara lain Tapi dalam arti kata pembicaraan yang kita bicarakan ini juga ada suatu investigasi terhadap pribadi-pribadi mereka Iya ya ya Jadi sambil mendalami Iya mendalami Misalnya hujabli ini udah dilihat kan Dulu masalah tanah kan tidak ada apa Ploting ya Gitu gak tau bisa aja dua dia tunjuk itu tanah Tanah saya sertifikatnya ini Iya ya Atau lokasinya bukan disitu kan Bukan disitu ya ya Kita kan waktu itu belum sampai si Yowi itu kan Iya ya Masih banyak masih manual ya Iya manual Akhirnya dibercita Ini saya keluarga sama dia Walau saya pasti tenang Jadi tenang ya Kalau ada yang bukan keluarga kan Jadi sambil menggali ya Iya Di investigasi yang berikutnya Ada peluang-peluang juga Yang ada dari mereka Iya ya Tinggal kita bagaimana mengembangkan Itu aja Iya ya oke Luar biasa ya Nah ini Pak Zul yang juga Menjadi Sering menjadi pertanyaan Dan juga Mungkin saya juga secara pribadi ya Kita kan sebagai notaris ini Gak ada pensiun Pak ya Bapak ada dapet pensiun gak? Gak ada Gak ada Jadi artinya setelah Werda Bisa dikatakan Udah habis gitu ya Dari sisi Apa namanya Katakanlah Pendapatan Ataupun pemasukan kita Itu gimana Pak Zul Selama 25 tahun ini Apakah mungkin Berinvestasi Atau sambil Uangnya ditabung Atau gimana Pak Pengalaman Kalau saya sih Tidak menyenangi Menabung uang ya Iya ya Karena tabungannya itu Kalah dengan investasi Betul betul Jadi saya ada uang Investasi Iya Saya udah Ada investasi Jadi dalam pikiran saya itu Saya seperti orang Yang tidak punya uang Jadi Ya mungkin ada uang Sekedar-sekedar untuk Bulanan ya Untuk hidup hari-hari lah ya Jadi lebih senang Misalnya ada peluang Terutama hal-hal yang berkaitan dengan Properti Properti ya Karena itu juga Kita punya peluang lebih besar Tentunya Pak ya Iya Menjanjikan Menjanjikan Jadi artinya Sah-sah saja Karena saya juga Ada beberapa kali Kenal dan juga Dapat info dari notaris-notaris Yang berada di Jakarta Pak Itu ternyata Ada sebagian notaris Yang justru penghasilan Jauh lebih besar dari Investasi Properti Dan seterusnya kan Gitu Jadi Itu yang Bapak lakukan selama ini ya Iya Makanya Kalau Teman-teman bisa lihat disini Pak Zol ini Walaupun beliau udah pensiun Tapi tampilannya masih Seger dan Apa namanya Confidence gitu Alhamdulillah Kalau istilah orang Palembang Pak Kalau udah buntu Biasanya kan bawaannya lesu Ini artinya Bagaimana Kita juga penting Memanajikan keuangan ya Pak ya Di tahun-tahun Yang apalagi menjelang Ini Batasan Werdah Di usia berapa Pak? 65 65 65 65 terus Ada masa bisa perpanjangan ya? Ada 2 tahun 2 tahun Itu sifatnya mengajukan atau? Ya kita harus proaktif Mengajukan Ada syarat-syarat Syarat-syaratnya Yang terutama itu Kesehatan Udah itu wawancara nantinya Akhirnya di MPP MPP ya Ini kan Pak Jul ini Kalau saya secara Pribadi melihat kan Kayaknya sangat mencukupi syarat Kenapa kira-kira Nggak melanjutkan? Nggak menambah Masa ininya? Jadi seperti ini Saya punya Apa ya? Punya Pandangan Ada keletihan juga Iya-iya Ada kebosanan Rutinitas Rutinitas Hidup ini terlalu rutinitas ya Walaupun kadang-kadang Uang itu kita butuhkan Tapi rutinitas itu Menjadi suatu kebosanan Yang kedua Anak-anak saya sudah ada Yang jadi notaris Kenapa? Nggak mereka saya tampilkan ke depan Sambil saya bisa lihat dari belakang Jadi sekarang Beralih menjadi mentor Jadi mentor Oke Nah Pak Zul ini kan Yang kita tahu bahwa Bapak adalah MPW ya Majelis Pengawas Wilayah Sumatera Selatan Itu sejak kapan? Dari awal berdirinya MPW Dari berawal Dari awal berdiri MPW Sampai hari ini Sampai terakhir Inspirednya ini kami Di 27 September ini habis Oh iya Bahkan belum expired ya Kalau dari MPW-nya Iya Itu Faktor apa Pak? Awalnya Menjadi MPW Memang karena Pada saat itu Ditawarkan Atau ada Motivasi apa? Ya waktu itu Dari organisasi Mencalonkan Kan kita Ada tiga Di situ jatah Dari notariat Oke Jadi tiga Saya dicalonkan Ya kayaknya Organisasi Mesti percaya dengan Saya Saya terus Setiap tahun Setiap Dua-tiga tahun Sekali diperpanjang Tiap terus Sampai sekarang Sampai sekarang ya Ada Intensifnya Pak? Atau? Ada Insentif ya? Insentifnya ya? Ada Tapi itu tidak Sesuai Artinya lebih besar Lebih ke arah Apa namanya? Sosial Sosial ya? Nah kemudian Pak Kalau itu Berarti dari tahun berapa Pak? Berdirinya MPW? Saya lupa ya Tapi Di bawah 2000? 2000 Atau 2000an? 2000an? 2000an nih? Di atas 2000an Di atas tahun 2000 Nah selama menjadi MPW Pak ya Khususnya di wilayah Sumatera Selatan Apa nih Pak? Kira-kira yang bisa Di sharing ke kita Masalah Apa namanya? Itu Boleh kita dulu Tahu Tugas dan fungsinya Pak? Mungkin? Ya kita ini kan Menerima Laporan-laporan Dari masyarakat Laporan dari masyarakat Itu kan Masuknya ke MPD dulu ya Setelah digodok oleh MPD Nanti Baru disampaikan ke kita Ada yang layak Atau tidak layak kan? Jadi kalau itu Langsung Kita proses Di MPW Kita panggil Yang pelapornya Terlapor Kita panggil Sudah Kalau memang nanti itu Ada keputusan kita Memang itu Mungkin Mereka punya hak banding Kita banding Kita bajukan ke MPP MPP ya Tahapannya seperti itu ya Kemudian yang Yang pernah di Ada pernah sampai Pemberhentian Pak? Belum Belum pernah ya? Atau yang paling tinggi Apa kira-kira Yang pernah ditemui? Kita sudah ada Teguk Teguk apa? Teguran tertulis Teguran tertulis ya Itu berkaitan dengan Apa namanya Wwenang dia Menjadi notaris gitu Penyalahgunaan Jadi karena Masalahnya ini kan Menggampangkan Itu lah saya bilang Tadi rutinitas itu kan Sehingga kita Keluar dari Protokol kita Ada itu kepercayaan Ada itu kepercayaan Klien itu Sering disalahgunakan Nanti si A yang TG Tau-tau yang Pembelinya bukan si B Tapi si C Di sana Betul-betul Itu yang Salah satu faktor Yang sering terjadi ya Kalau untuk ini Pak Maksud saya Notarisnya sendiri ya Notarisnya sendiri Selama Bapak menjadi MPW Apakah Menurut Pandangan Bapak Sebagai seorang MPW Kredibilitas Atau mungkin Muatan dari notaris itu Sudah cukup Atau mungkin Kayaknya memang Harus banyak belajar Kira-kira apa Wow Itu pasti banyak Di dalam ilmu Yang kita ambil Jadi pendidikan notaris Juga kita Lama-lama Bisa melihat Karakter Tamu-tamu kita Seperti apa Karena kita bisa Tiap hari itu Ya berapa orang Kita ketemu Jadi begitu dia Lihat Masuk kantor Buka pintu Akhirnya orangnya Tipikal Seperti itu ya Jam terbang Sudah tinggi ya Sudah sampai sana ya Sudah bisa lihat Sampai situ ya Iya luar biasa Nah Barangkali Pak Yang sering kita alami Sekarang ini kan Terjadi juga nih Pak Ya Mungkin saya agak langsung Masuk ke Kasus nih Pak ya Seperti penerapan Pajak nih Pak Di Mana seperti kita ketahui Ketika seseorang melakukan Jual beli Akta jual beli Itu kan ada kewajiban Untuk pembayaran Beya Perolehan Tanah dan Bangunan Ya Di PHTB Nah itu gimana Pak Mengenai dilema Antara penetapan Dengan juga Kadang-kadang kan klien Pengennya Udah Bapak aja lah Ngurus semua Sampai selesai gitu Itu gimana Pak Dilema yang Bapak hadapin selama ini Ya Rata-ratakan Klien ini kan Orang sibuk Iya Dan juga Mereka ini Tidak begitu Paham ya Awam ya Awam ya Dalam hal ini Dia minta bantu kita Kita bantu Dan Nanti hasilnya apa Kita laporkan Bahkan kadang-kadang Kita ajak mereka Misalnya pembelinya Kita ajak ke Dispendanya Dispendanya ya Inilah dia Inilah dia ceritanya Jadi ada Ya transparansi itu perlu Sampai jumpa